Di dalam sumber-sumber historiografi, kisah tokoh yang dikenal dengan Syaih Jumadil Kubro memiliki banyak versi. Menurut Martin Van Bruynesen dalam Kitab Kuning, Pesantren, Tarekat, dan Tradisi-Tradisi Islam di Indonesia, nama Jumadil Kubro yang mirip nama Arab tergolong aneh karena melanggar tata bahasa Arab. Karena itu, Martin berpendapat nama Jumadil Kubro adalah penyingkatan nama Najumuddin Al-Kubro menjadi Najumadinil Kubro, yang dihilangkan bunyi suku kata pertamanya menjadi Jumadil Kubro. Di dalam kronika Banten, Syaih Jumadil Kubro digambarkan sebagai seorang nenek moyang Sunan Gunung Jati. Dikisahkan bahwa salah seorang putra Syaih Jumadil Kubro yang bernama Ali Nurul Alam tinggal di Mesir. Ali Nurul Alam berputra Syarif Abdullah. Syarif Abdullah berputra Syarif Hidayatullah, kelak menjadi Sunan Gunung Jati. Sementara itu, menurut Babat Cirebon, tokoh Syaih Jumadil Kubro dianggap sebagai leluhur Sunan Gunung Jati dan wali-wali lain seperti Sunan Bonang, Sunan Ampel, dan Sunan Kalijaga. Sedangkan menurut kronika Gresik, Syaih Jumadil Kubro memiliki hubungan darah dengan Sunan Ampel dan tinggal di Gresik. Putra Syaih Jumadil Kubro bernama Maulana Isyak dikirim ke Belembangan untuk melakukan islamisasi di sana. Maulana Isyak adalah ayah dari Sunan Giri. Jadi, Syaih Jumadil Kubro, menurut versi ini, adalah kakek dari Sunan Giri. Sejalan dengan Kronika Gresik Rafles dalam The History of Java yang mencatat kisah-kisah legenda Gresik menyebutkan bahwa Syaih Jumadil Kubro bukanlah seorang tokoh nenek moyang melainkan seorang pembimbing wali yang pertama. Dikisahkan, Raden Rahmat yang kelak menjadi Sunan Ampel, pertama-tama datang dari Champa ke Palembang dan kemudian meneruskan perjalanan ke Majapahit. Mula-mula Raden Rahmat ke Gresik, dan mengunjungi seorang ahli ibadah yang tinggal di Gunung Jali, bernama Syaih Molana Jumadil Kubro. Babat Tanah Jawi menuturkan bahwa Syaih Jumadil Kubro adalah sepupu Sunan Ampel yang hidup sebagai petapa di sebuah hutan dekat Gresik. Keberadaan Syaih Jumadil Kubro sebagai seorang petapa didapati pula dalam cerita tutur bersifat legendaris yang tersebar di sekitar lereng Gunung Merapi di utara Yogyakarta. Dalam cerita ini, Syaih Jumadil Kubro diakini sebagai wali tertua asal Majapahit yang hidup bertapa di hutan lereng Merapi. Syaih Jumadil Kubro dalam legenda itu, diakini berusia sangat tua sehingga dipercaya menjadi penasihat ruhani Sultan Agung. Sementara itu, menurut tradisi para Syaih asal Hadramaut yang datang ke Indonesia pada akhir abad ke-18, para wali termasuk Syaih Jumadil Kubro yang mengislamkan Jawa dan wilayah-wilayah lain di Asia Tenggara adalah keturunan Syaih. Tokoh yang dianggap sebagai leluhur mereka itu bernama Jamaluddin Hussein Al-Akbar. Manakah kisah yang lebih otentik antara sumber-sumber babat lokal dengan cerita tradisi yang disampaikan para Syaih? Dalam simpulannya, Martin Van Bruynesen yang mendasarkan kajian pada dokumentasi yang ada, menilai versi babat Jawa lebih asli daripada versi para Syaih. Sesuai dengan kisah keberadaan dan sepak terjangnya yang simpang siur dalam banyak versi, makamnya juga diakini berada di berbagai tempat. Berdasar kisah dalam babat Tanah Jawi yang menuturkan Syaih Jumadil Kubro pernah melakukan tapa di Bukit Bergota di Semarang, maka penduduk setempat meyakini bahwa sebuah makam tua yang terletak di antara tambak dan daerah terbaya. Adalah Makam Syaih Jumadil Kubro Kisah Syaih Jumadil Kubro di Gresik dan Mantingan tidak meninggalkan jejak makam maupun petilasan dari tokoh tersebut. Di lereng Gunung Merapi tepatnya di Desa Turgu di Kaki Gunung Kawastu, terdapat makam keramat yang diakini sebagai makam Syaih Jumadil Kubro. Dan, satu-satunya makam yang diakini umum sebagai kuburan Syaih Jumadil Kubro adalah yang terletak di Kompleks Makam Tralaya di Kabupaten Mojokerto.